Selamat datang di Dapur Permai bersama Kristina. Memasak itu mudah dan menyenangkan. Resep kita hari ini adalah mangut ikan pari asap, khas dari Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah. Bahannya yaitu pete, tempe, tahu, dan ikan pari asap. Bumbu-bumbunya adalah lengkuas, cabai hijau, daun salam, tomat merah, tomat hijau, daun jeruk purut, cabai merah, dan cabai rawit. Untuk tahu, tusuk-tusuk dengan tusuk gigi yang bersih, agar bumbu-bumbunya cepat meresap. Untuk tempe, potong kecil-kecil. Lalu, potong-potong dan kupas petainya. Potong-potong tomat hijau, tomat merah, dan iris tipis, cabai merah, serta cabai hijau. Bumbu uleknya adalah bawang putih, jintan, kemiri, ketumbar, kencur, bawang merah. Kita akan ulek bertahap. Pertama-tama, kita akan haluskan ketumbar, jintan, juga kencur, tambahkan dengan garam. Ulek hingga cukup lembut. Lalu, kita akan tambahkan bawang putih. Potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, agar mudah untuk menguleknya. Masukkan kemiri. Kemirinya disangrai atau digoreng terlebih dahulu. Langkah yang terakhir, kita akan mengulek atau menghaluskan bawang merah. Saya potong-potong juga, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Bahan lain yang diperlukan yaitu bubuk santan, garam, gula merah, dan gula pasir. Panaskan wajan. Tambahkan dengan minyak goreng. Masukkan bumbu halus. Kita akan menggorengnya sampai dengan wangi atau kuning kecoklatan. Masukkan lengkuas. Daun salam. Daun jeruk purut disopek dahulu. Lalu tuang air ke dalamnya. Masukkan gula merah. Garam. Tempe. Tahu. Aduk lalu didihkan. Kita akan biarkan sampai airnya meresap ke dalam tahu dan tempe atau airnya berkurang sepertiganya. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan bubuk santannya. Aduk-aduk hingga merata. Jika perlu, tambahkan lagi sedikit air. Agar kuahnya nanti tidak terlalu kental. Tapi silakan teman-teman atur tingkat kekentalan santan yang diinginkan. Masukkan ikan pari asap. Cabai rawit. Cabai rawit. Pete. Aduk-aduk kembali dan didihkan dalam api sedang. Kuahnya harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Tambahkan gula pasir atau garam untuk penyeimbang rasa. Cicipi sayurnya. Rasanya harus seimbang antara manis juga asin. Tambahkan dengan potongan cabai merah dan hijau. Masak kembali 2-3 menit. Perpaduan rasa antara bumbu dan aroma ikan dan pete. Dicampur dalam santan dan juga cabai. Membuat hidangan ini sangat spesial. Kita masukkan tomat potong sebelum api dimatikan. Lihat warnanya. Sangat cantik bukan? Nah, ini hidangan kita siap untuk disajikan. Sediakan mangkok. Tambahkan tahu tempe. Juga pete dan ikan di dalamnya. Sayur ini biasanya dimakan bersama dengan nasi panas. Inilah resep kita hari ini. Mangut ikan pari asap. Masakan khas dari Semarang. Selamat mencoba. Dan sampai ketemu di resep dapur permai selanjutnya. Untuk resep masakan ini, silahkan lihat di description box yang ada di bawah. Berikan komentar, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.